Hujan deras yang melando Kabupaten Sorolangun mengakibatkan aliran sungai meluap dan mengakibatkan banjir dengan ketinggian air mencapai 2 meter. Banjir yang terjadi di desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Iko terendam 70 rumah. Hujan deras yang melando Kabupaten Sorolangun khususnya di desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun merupakan tempat pertemunya menguangur sungai patang asai dan limun, di mana daerah Iko mencari langganan banjir setiap tahunnya. Banjir yang melando desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kali Iko merendam 70 ekor rumah dengan ketinggian air mencapai 2 meter. Sementara ketinggian air di badan jalan mencapai di atas lutut orang dewasa. Meski demikian, wakil setempat belum mengungsi dan memilih bertahan di lantai atas rumah bertingkat. Jen Aswandi selaku kabit kedaruratan dan logistik BPB Desa Olangun menjelaskan, dampak banjir mengakibatkan 70 rumah di desa tersebut terendam banjir. BPB Desa dengan sikap menurunkan perahu karit, Soto selalu bersiago. Dijelaskan yang Iswandi, wakil masih bertahan di rumah lantangan rumah wakil di sekitar lokasi banjir tersebut mempunyai dua lantai, sehingga wakil lebih memilih bertahan di rumah masing-masing. Ini terkait tentang banjir di perubatan, bagi tadi kami telah menurunkan krim versi, dan selamat bawah memang ada sedikit air-air, jadi dikurang 2 meter dari air-air normal, dan selanjutnya ada 9 meter. Kalau tadi kami cek, lebih kurang 2 rumah. Berapa? 72 rumah. Ada? Selamat reyati. Cek TV, Ngabari.